Berbagai konten tidak berkualitas dan konten receh kini kerap membanjiri media sosial. Karenanya menyaring konten untuk dikonsumsi perlu dilakukan agar terhindar dari brain rot. Apa itu brain rot? Berikut liputannya. Baru-baru ini penggunaan istilah brain rot terus muncul dan digaungkan di tengah masyarakat. Istilah ini digunakan untuk menyuarakan kekhawatiran masyarakat modern terhadap dampak budaya daring dan konsumsi konten berkualitas rendah yang semakin mendominasi di ruang digital. Dalam konteks modern, banyak orang kini lebih mengonsumsi konten sensasi ketimbang substansi. Menyukai konten daring yang dianggap tidak berkualitas atau tidak menantang seperti yang banyak disajikan di media sosial dan platform berbagi video. Karena keresahan ini pula, maka brain rot terus disuarakan agar budaya digital tidak pelan-pelan merusak generasi muda, terutama Gen Z dan Alfa. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Finan Dita Utari selaku psikolog. Kita langsung sapa. Selamat siang, Mbak Fina. Assalamualaikum. Apa kabar di sana, Mbak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik, Mas Andrew. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas topik kita kali ini, yaitu tentang brain rot yang lagi rame nih, Mbak, dibahas untuk anak-anak muda kita. Tapi kalau dari dunia psikologi, secara terminologi brain rot, itu apa sih Mbak Fina? Ya, jadi seharusnya brain rot itu sendiri secara formal itu tidak ditemukan ya. Maksudnya dalam terminologi psikologi itu sebenarnya tidak ada. Karena brain rot ini adalah sebuah istilah atau bahasa kiasan yang untuk menunjukkan kondisi seseorang yang mengalami tanda kutip kerusakan otak atau memang gangguan yang terjadi di otak. Akibat penggunaan media sosial secara berlebih. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan ilmu psikologinya adalah kondisi-kondisi kesehatan mental yang menurun akibat konsumsi media sosial secara terus-menerus, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga adalah dengan konten yang tidak bermutu. Jadi istilahnya ini adalah brain rot itu hanya sebuah istilah ya, istilah non-formal gitu, yang memang menunjukkan kondisi tersebut ya. Seperti orang-orang yang mengalami penurunan kondisi mental akibat konsumsi media sosial yang tidak edukasi atau tidak edukatif. Oke, jadi secara berlebihan ya mengonsumsi media sosial di platform manapun yang kualitasnya itu rendah atau yang receh-receh begitu ya. Tetapi ini bukankah wajar-wajar saja mbak, koreksi kalau saya salah ya. Ketika kita lagi penat dengan kerjaan gitu ya, dengan aktivitas kita lelah, kita sesekali gitu membuka media sosial dan men-scroll-scroll video-video lucu agar kita bisa seperti healing sejenak. Ini sasa saja atau sebetulnya beresiko mbak Fina? Ya, sebetulnya kita melihatnya dari sisi positif-negatif gitu ya. Dua sisi, dua sisi. Yang pernah sisi positifnya ada nggak? Oh ada, kenapa? Karena ketika kita sedang lelah, hanya untuk hiburan sesaat, sesaat saja itu oke. Tidak masalah, hiburan sesaat hanya untuk melepaskan rasa lelah gitu ya, hanya secara sebentar saja tidak masalah. Namun, itu menjadi masalah ketika durasinya lama, kemudian yang dilihat konten yang sama, secara terus-menerus, yang serupa gitu ya, yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah yang berikutnya dari dampak negatifnya sendiri, itu tadi bisa dikaitkan dengan ilmu psikologinya. Contohnya, misalkan reinforcement theory. Kenapa ada gratifikasi? Gratifikasi itu artinya gini, sesuatu yang instan, dopamine hit masuk nih, kita lihat. Itu membuat orang jadi merasa, oh mau lihat lagi, mau lihat lagi dan lagi. Oh lucu ya, tertarik terus, sehingga dia akan terbawa dalam suasana senang, tapi di sini artinya adalah senang yang memang itu akhirnya membuat dia adiksi terhadap tontonan tersebut gitu ya. Tontonan yang tidak bermutu misalkan, atau tontonan receh katakanlah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, selain tadi, reinforcement, dopamine hitnya masuk gitu, dia ada efek kesenangan. Yang berikutnya adalah social learning theory, di mana manusia itu kan belajar dari lingkungan sosialnya, dari apa yang dia lihat gitu. Kemudian ketika dia melihat, oh yang terjadi di sana tuh seperti ini ya, timbulah rasa membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sehingga dia merasa bahwa, oh kalau tidak mendapat validasi sosial dari lingkungan, kayaknya nggak asik nih. Oh sepertinya saya harus seperti dia nih, harus mengikuti gaya seperti ini dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah gangguan neuropsikologi, yang terjadi di sinap otak. Nah sinap-sinap ini kan harus dilatih ya, makanya ada istilah brain exercise. Kenapa sih kita tuh harus melatih otak kita? Karena otak itu ciptaan sang maha gitu ya, sang maha kuasa yang memang ini luar biasa. Kalau kita terus menerus latih dengan hal baik, maka dia akan selalu mencari kebaikan. Tapi berbeda ketika kita melatihnya dengan sesuatu tontonan receh, misalkan gitu ya, tontonan yang kurang bermutu. Akhirnya otak kita akan belajar itu terus yang akan dia cari. Nah ini sinaps ini lama-lama dia akan melemah. Yang tadinya dia harusnya bagus gitu kan, semakin tambah usia, dari remaja, kemudian masa sekolah, SMP, SMA, kuliah. Seharusnya dia sudah bisa kognitifnya berkembang, eksekutif fungsinya berkembang. Artinya apa ketika dia masuk dari tahap anak-anak sampai dia remaja, kuliah, dia sudah bisa berpikir apa higher order thinking skill secara detail. Ini melemah, karena sinapsnya itu tidak pernah dilatih. Jadi tadi yang pertama adanya reinforcement ya, gratifikasi yang sesaat, kesenangan sesaat. Yang kedua adalah masalah dari tadi lingkungan sosial, dia akan belajar dengan lingkungan sosialnya, apa yang dia sering lihat. Yang ketiga adalah gangguan di otak itu sendiri yang dimana sinapsnya ini akan menjadi lemah. Healing di media sosial, tetapi harus diingat batasannya ya, durasinya juga harus diingat. Jangan sampai malah kita scroll-scroll, ketemu konten-konten yang receh, yang kita anggap lucu, eh malah edik di sana dan akhirnya ganggu kesehatan mental kita. Nah saya mau masuk ke sana, dampaknya, side effectnya. Tadi Mbak Fina sudah men-spill sedikit ya, kita nanti akan kurang kritis dalam menyikapi segala sesuatu dan sulit juga memecahkan sebuah masalah. Tetapi kalau untuk anak-anak muda kita, nanti risiko-risiko apa saja yang akan mereka hadapi ketika mereka sudah terindikasi, terkena brain root. Mbak Fina. Ini pertanyaan yang menarik ya Mas Andrew ya, bahwa ada risiko ya, risiko apa sih yang lebih dalamnya lagi? Bukan cuma sekedar dia misalkan adiksi, misalkan gitu, bukan sekedar oh iya ada gangguan di otaknya, tapi dampak yang lebih dalamnya itu adalah nanti bisa berpengaruh ke masa depannya. Apalagi kalau ini sudah dikonsumsi dari usia SD, SMP, SMA gitu, kuliah ya, lama-lama kemampuan berpikir tingkat tingginya itu melemah gitu, karena tidak pernah dilatih. Sehingga ketika dia masuk misalkan ranah kuliah, ranah pekerjaan, diajak berdiskusi, susah diskusi secara kritis, secara mendalam. Kemudian diajak untuk berpikir abstraknya juga kurang mampu gitu ya, jadi artinya ada kelemahan dalam sisi kognitifnya, dimana tadi daya berpikir kritis, kemudian daya berimajinasi, berpikir abstrak, deep learningnya juga menurun, kemampuan untuk belajarnya menurun. Kemudian yang kedua adalah dari perilaku, kalau tadi yang pertama dari kognitifnya, yang kedua dari perilaku. Dari perilakunya, dia akan menarik diri dari lingkungan sosial gitu ya, atau justru mungkin sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi dia lupa bahwa sebetulnya dia harus mengoptimalkan dirinya, harus memberdayakan dirinya, bukan membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang berikutnya dari segi perilaku, adanya tadi selain menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian dari mood swing gitu ya, mood swing. Kemudian apa yang dicari, sepertinya dia cepat merasa bosan. Kemudian dari sisi emosional, dari sisi emosionalnya mudah marah, mudah merasa terusik. Kemudian dengan sesuatu yang sifatnya sensitif, itu mudah sekali merasa terganggu. Kemudian lagi dari relasi yang lebih luas, artinya dia mungkin akan bisa misalnya si individu ini, akhirnya milih-milih teman gitu ya. Hanya teman-teman yang memang mendukung kegiatannya lah, yang menjadi temannya dan sebagainya. Oke, jadi banyak sekali ya efeknya kalau kita sudah edik dengan konten-konten yang receh, yang tidak berkualitas juga tentunya. Oke, lalu sebetulnya agar kita bisa melek juga, bisa aware bersama-sama, konten-konten seperti apa sih yang sebetulnya yang harus kita handari, dihindari maksud saya. Kemudian ketika kita sudah terindikasi, kita mengidap brain root, kira-kira apa pertolongannya pertama yang harus kita lakukan, Mbak Vina. Tapi ditanda, kita akan bahas susah juta ya Mbak. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Vinandita Utari selaku psikolog. Mbak Vina melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Mbak Vina juga sudah menyebutkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi ini tidak bisa direm ya, akan terus berkembang. Dan saat ini juga media sosial sudah banyak sekali melimpah ruah di sana sini. Instagram, Youtube, TikTok, dan generasi muda kita, Gen Z, Gen Alpha juga sudah melek sekali menggunakan medsos. Kemudian Mbak Vina, agar kita bisa bersama-sama melek dan aware menghindari brain root ini, kira-kira konten-konten seperti apa saja sih Mbak yang seharusnya kita batasi dan kita screening nih. Agar kita tidak keasikan scroll, 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 eh lupa waktu dan akhirnya jadi candu. Ya, ada beberapa konten yang perlu dihindari ya, itu yang terlalu cepat durasinya, cepat gitu ya, artinya kenapa? Kalau kita terus menerus menonton tayangan tersebut, otak kita akan berpikir sesuatu yang instan, maunya yang cepat. Akhirnya mengarah perilaku kita ke arah sana gitu, sehingga untuk dia berpikir lebih jauh, untuk memikirkan strategi, untuk memikirkan visi-misi, ke depan mau melakukan apa, atau misalnya dia melakukan koordinasi gitu, misalnya ya, mau pemikiran-pemikiran lebih jauh lagi, itu menjadi sulit gitu, karena terbiasa melihat yang pendek-pendek, itu tadi, pendek dan instan. Yang kedua adalah adanya paparan cahaya dan visual. Nah, manusia itu kurang lebih memiliki sekitar sembilan sensor ya, auditori, visual, taktil, kemudian ada sinai station. Kenapa? Kalau itu visualnya terlalu sering kita melihat seperti itu, artinya bisa jadi overstimulasi kan? Apa yang kita lihat itu, oh pat gitu ya, kilatan warna, kemudian ada tulisan-tulisan yang akhirnya kita sendiri mengalami gangguan yang namanya sensory. Gangguan sensory itu, salah satunya tadi saya sebut adalah sinai station. Di mana kita sudah nggak bisa lagi membedakan antara ini mana sih yang realita, mana yang nyata atau yang tidak gitu ya. Ini yang saya dengar atau yang saya lihat, nah itu, terjadi distraksi di situ. Karena sensor-sensor itu tadi sudah mengalami gangguan. Kemudian yang berikutnya, adanya judul, nah ini kita juga mesti kritis nih, judul itu benar tidak sih? Kan harusnya bertanya ya, bukan cuma sekedar melihat, tapi sebetulnya juga harus ada berpikir kritis di situ. Apakah betul misalnya judulnya ini dengan kontennya ini misalkan, apakah betul? Kemudian tayangan-tayangan yang mengagetkan misalkan. Kesannya mungkin lucu gitu ya, prank misalnya ya, tapi ternyata itu membuat orang merasa bahwa, oh untuk diakui harus begitu ya. Jadi akhirnya dia merasa bahwa, oh ya, harus berpilaku seperti yang sama atau memang yang tidak bermutu. Misalkan makan sesuatu, besekian mangkok, misalkan gitu ya. Nah artinya ini kan bisa membuat orang yang melihat, mencontoh. Apalagi jika itu dilihat oleh anak-anak yang belum, pemahaman kognitifnya belum terlalu bisa membedakan gitu. Ini bahwa yang benar, salah, baik, buruk. Kemudian juga di situ masuk masalah-masalah moral. Dan yang berikutnya adalah tayangan-tayangan yang memang memberikan informasi yang tidak valid, informasi yang tidak benar. Misalkan menceritakan kehidupan seseorang atau menceritakan suatu keadaan yang sebetulnya tidak seperti itu. Ini artinya apa? Orang yang melihat dia akan menjadi skeptis, berpikirnya pendek, kemudian dia menjadi tidak rasional lagi. Karena apa yang dia lihat, oh ya dia telan lah istilahnya, dia serap semuanya. Sehingga kemampuan berpikir kritis, mendalam, kemampuan analisa, sintesa, itu semua menjadi berkurang. Nah ini yang dikhawatirkan jika terjadi terus-menerus untuk generasi di masa depan. Oke, luar biasa sekali penjelasannya. Nah kalau kita sudah menemukan ada indikasi-indikasi anggota keluarga kita yang mengidap brain root. Ini apa yang harus kita lakukan? Pertolongan pertama apa yang harus kita berikan kepada anggota keluarga kita? Anak, saudara, ataupun mungkin bukan hanya Gen Z saja ya. Karena sekarang yang candu dengan gadget dan gawainya bukan dari kalangan anak-anak muda saja, Mbak Vina. Yang pertama literasi digital. Bagaimana kita ajak bicara, apa yang kamu lihat, apa yang menarik menurutmu di tayangan ini. Itu dari pendekatannya dari itu. Karena memang anak, selama dia masih di rumah, belum menikah, belum keluar dari rumah orang tua, berarti kan masih statusnya anak. Dari sini orang tua bisa mendekati anak dengan mencari apa sih yang dia suka, apa sih yang dia minati. Dan dari situ kita bisa ajak bicara. Nah yang pertama literasi digital. Ini pantas nah, ini tidak pantas, ini baik buruk. Yang kedua adalah pemaparan-pemaparan edukasi gitu ya. Misalnya kita alihkan perhatiannya. Oh sepertinya kamu dulu suka berenang deh, yuk kita berenang. Jadi alihkan ke kegiatan yang memang dia suka, yang pertama. Yang kedua yang pernah dia lakukan di masa lampau. Dan itu berhasil gitu ya. Yang ketiga adalah bandingkan dirinya di masa sebelumnya ketika dia berbuat kebaikan. Karena pada dasarnya orang tidak suka dibandingkan dengan orang lain. Sehingga bandingkanlah dia dengan dirinya sendiri di masa lalu ketika dia berbuat kebaikan. Misalnya kita mengalihkan perhatian. Eh dulu kamu pernah lomba renang loh, dulu kamu senang berenang. Kita kapan-kapan berenang lagi yuk. Nah itu caranya salah satu cara untuk mengalihkan perhatian. Yang berikutnya adalah ketika memang sudah tidak bisa ditangani, tidak bisa didekati, sulit untuk didekati. Mungkin bisa kita tumbuhkan insight bahwa, oh ya ini otak sangat luar biasa, ciptaan yang maha kuasa. Ini sayang loh kalau hanya untuk scroll, menghabiskan waktu gitu ya. Coba deh baca jurnal atau coba mencari sesuatu yang edukasi, yang mendidik ketika kamu sedang scroll-scroll. Nah yang terakhir adalah ajak ke profesional, bisa ke konselor atau ke psikolog. Untuk ditangani lebih lanjut, apabila sudah terlihat adanya indikasi stres ya, berkepanjangan, durasinya panjang, dua minggu berturut-turut, mengganggu fisik, bukan lagi psikis, bahkan bisa depresi. Hmm oke, luar biasa. Nah kalau dari sisi orang tua, sebetulnya langkah preventif apa yang harus dilakukan? Karena biasanya orang tua, orang tua-orang tua zaman now malah ya, yang suka memberikan handphone kepada anak-anaknya sejak dini, sehingga ya ada seperti sekat begitu, antara orang tua dan anak di rumah. Ketika orang tuanya bekerja, terus sampai rumah, biasanya ya anaknya dilepas saja, bermain saja dengan handphonenya. Ketika sampai rumah pun, mungkin juga orang tua merasa lelah begitu, untuk berinteraksi dengan anaknya, sehingga anaknya juga terus main handphone dan akhirnya bisa jadi edik dan berisiko juga terkena brain root. Ini gimana meluruskan dua hal ini, Mbak Vina? Ya, sebetulnya bisa dengan timer ya. Kadang-kadang ada juga kan ya, pengatur waktu, screen time, kemudian buatlah jadwal, buat jadwal kapan boleh, kapan tidak melakukan. Kemudian jangan dibalik, jangan dibalik artinya gini, jangan oke deh bunda kasih dulu ya, gawainya boleh main baru nanti belajar. Itu jangan dibalik seperti itu ya, tapi strateginya adalah, oke lakukan dulu kewajibanmu, baru dapat rewardnya belakangan. Boleh main, tapi sesaat. Yang pertama tadi atur waktu, kemudian atur strateginya, yang ketiga kemudian ajaklah diskusi. Nah, anak ini perlu dilatih untuk berdiskusi. Seperti tadi saya sempat sebutkan bahwa ada yang namanya higher order thinking skill, di mana untuk sampai dia masuk ke bangku perkuliahan, sampai masuk ke dunia kerja, itu butuh sekali yang namanya proses kognisi tingkat tinggi. Nah, sering diajak diskusi, sering diajak, bukan berdebat, tapi ditanya jawab, kenapa kamu pilih A, kenapa tidak B, nah seperti itu, sehingga otak itu akan terus stimulus gitu. Jadi anak akan belajar bahwa, oh iya, ayah bundaku suka untuk berdiskusi gitu. Sehingga dia akan berlatih untuk mencari tahu sesuagalah sesuatu lebih dalam lagi. Oke, baik. Jadi atur strategi, membatasi waktu untuk menggunakan gawai, terutama anak-anak ya, kemudian berdiskusi. Ada dua belah anggota keluarga yang harus bisa berkomunikasi secara efektif antara orang tua dan anak tentunya, luar biasa. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting ya Mbak Vina untuk pemirsa di rumah agar kita bisa bersama-sama bijak menggunakan gawai. Terima kasih Mbak Vina telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Vina. Pemirsa perayaan Natal mampu menjadi momen untuk mengasah rasa empati anak. Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia. Terima kasih. Pemirsa perayaan Natal mampu menjadi momen untuk mengasah rasa empati anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.